Aku tahu anda pasti akan kembali Tuan, ini mudah ya Masalah terutama dengan seseorang Tidak ada kemahiran Tidak ada kemahiran yang baru Tidak ada kemahiran yang baru Halo assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purnomotis series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Deng Hwa Sising Ji season 4 Episode paling baru ya guys Yaitu episode 8 ya guys Tetapi karena film aslinya baru tayang besok, maka kita akan merangkum dulu dengan versi komiknya dulu ya guys Dimana di episode sebelumnya, Wukong sudah sampai di istana langit Dimana tampaknya ia sedang asyik berkeliling di alam surga Dan tau-tau ia juga masuk di penjara terapung Yang tak disangka ia bertemu dengan musuh bebuyutannya, yaitu Dewa Sanyang atau Dewa Mata Tiga Melihat kondisi Dewa Mata Tiga yang tidak bisa apa-apa seperti ini Sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus buat Wukong balas dendam Mengingat Dewa Sanyang lah yang dulu membunuh dirinya Akan tetapi niat tersebut diurungkannya Karena walaupun Wukong seekor kera, akan tetapi jiwanya sangat kesatria Sehingga ia hanya ingin bertarung dengan Sanyang dengan pertandingan yang adil Dan Wukong melanjutkan jalan-jalannya di alam surga Karena selain Wukong diutus tata gata ke sini Ia juga mempunyai tujuan lain yaitu mencari kekasihnya yaitu Suyi Akan tetapi setelah berkeliling di penjara terapung alam surga Ia masih belum menemukan Suyi Tetapi Wukong sadar bahwa ada yang aneh di alam surga saat ini Karena ia melihat saat ini penjara terapung alam surga sangat penuh Dan sebagian besar sudah terisi Bahkan beberapa penjara berisi 4 sampai 5 tahanan Dan tiba-tiba Wukong merasakan sesuatu Ia merasa ada seseorang yang mempunyai aura kegelapan di situ Dan setelah Wukong mendekat dan memperhatikan lagi Ternyata itu adalah Kaisar Sitian Wukong pun membuntutinya Karena Wukong penasaran mengapa Kaisar Sitian ke sini Dan ada keperluan apa dia di penjara terapung alam surga Dan ternyata Kaisar Sitian mengunjungi Dewa Timur Dewa Timur pun menyambut baik karena yang ia tahu Bahwa Kaisar Sitian merupakan sahabat dekatnya Dan mereka berdua pernah berjuang bersama hidup dan mati Dan saling tolong menolong ketika perang di negara Asura Dewa Timur meminta Kaisar Sitian untuk menjelaskan semua yang terjadi selama ini Karena ia merasa banyak hal yang disembunyikan oleh Kaisar Sitian selama beberapa tahun ini Kaisar Sitian pun berpura-pura baik dengan meminta maaf kepada Dewa Timur Karena telah memenjarakannya Bahkan ia pun memotong rantai yang saat ini membelenggu Dewa Timur Dewa Timur kemudian mengenang kalau dulu mereka berdua telah berhasil melewati kesulitan bersama-sama Akan tetapi Kaisar Sitian tidak sependapat Ia merasa kalau dirinya belum pulih dengan bayang-bayang pertempuran itu Kaisar Sitian merasa kalau dia telah membuat keputusan yang salah Dan menyebabkan banyak sekali nyawa prajurit yang melayang sia-sia di negeri Asura Dan tubuhnya masih terluka dengan tebasan Raja Asura saat itu Ia pun merasa depresi Bahkan setelah itu para Dewa banyak yang tidak mempercayainya Dan ia pun menemukan cara untuk menghilangkan rasa sakit tersebut Dan itulah yang membuat Kaisar Sitian lepas kontrol dan bergabung dan jatuh di kegelapan Dewa Timur pun miris melihat sahabatnya yang merupakan Raja yang memimpin langit Akan tetapi terjatuh dalam kegelapan Sehingga ia pun bersiap untuk berduel dengan Kaisar Sitian Akan tetapi tiba-tiba Kaisar Sitian pun meminta maaf Dan ingin kembali ke dalam kebaikan dan lepas dari kegelapan Ia juga mengatakan kalau ia akan meninggalkan alam surga untuk membersihkan dosa-dosanya Dan meminta Dewa Timur untuk menggantikannya sementara menjadi Kaisar Langit Sehingga hal itu membuat Dewa Timur terharu dan ia mendekatkan tubuhnya kepada Kaisar Sitian Akan tetapi tiba-tiba bisa ditebak kalau apa yang diucapkan Kaisar Sitian tersebut adalah skenario Dan Kaisar Sitian pun langsung melancarkan jurus pedang acaknya untuk membunuh Dewa Timur Seketika ada banyak sekali pedang yang menusuk tubuh Dewa Timur Dan Kaisar Sitian mengaku kalau ia ingin membunuh Dewa Timur seperti ini Karena ia sadar Dewa Timur merupakan Dewa Tingkat Tinggi dan kekuatannya seimbang dengan dirinya Ia pun langsung melemparkan Dewa Timur ke tanah Dan setelah itu melemparkan pedang emasnya untuk membunuh Dewa Timur Akan tetapi tiba-tiba pedang tersebut tidak jadi mengenai Dewa Timur Karena dihalau oleh sebuah tongkat emas sakti Yang mereka berdua tidak asing lagi tongkat tersebut milik siapa Dan muncullah Sun Wukong guys Walaupun sedikit heran dengan postur tubuh Sun Wukong saat ini Akan tetapi Kaisar Sitian dan Dewa Timur sadar Kalau itu benar-benar Sun Wukong Dan ketika Kaisar Sitian bertanya kepada Sun Wukong maksud kedatangannya ke surga Maka dengan lantang Wukong mengatakan Aku datang ke surga kali ini untuk membukar topeng dan kebohongan seorang hipokrit Di permukaan kau adalah perwujudan kebajikan Yang kau katakan hanyalah kebajikan, keadilan, dan cinta Tapi pada akhirnya kau hanyalah arwah gelap yang memangsa daging dan darah manusia Sekarang aku paham semuanya Alasanmu menyuruh guru dan kami mengambil sutra bukanlah untuk semua makhluk Tetapi untuk dirimu sendiri Mendengar hal tersebut Kaisar juga marah Mengingat seorang kerat tak patut membentak seorang Kaisar Sehingga Sitian langsung menyerang Wukong Tetapi dengan lincah Wukong dapat menghindar Dan ia langsung memanggil tongkat sakti untuk menghadapi Kaisar Sitian Sehingga pertarungan pun pecah dan sengit antara tongkat sakti dan pedang emas Kaisar Sampai akhirnya Wukong pun berhasil membuat Kaisar terbental Sehingga Kaisar pun semakin marah dan mengeluarkan jurus formasi pedang dari surga yang suci Tetapi tanpa takut sedikit pun Wukong menangkis semua pedang yang sangat banyak sekali Tetapi lama-lama Wukong tampak kewalahan Bahkan ia tak bisa mendekat kepada Sitian Karena banyaknya dan rapatnya jumlah pedang yang menyerang Wukong Akan tetapi tiba-tiba Dewa Timur pun tahu-tahu sudah berada di samping Sitian Dan dengan sisa tenaganya Kaisar Timur langsung mengeluarkan jurus tapak saktinya kepada Sitian Sehingga membuat Kaisar Sitian terlempar dengan keras Wukong pun langsung terkejut dengan pukulan barusan Akan tetapi Dewa Timur sudah tidak kuat lagi dan badannya ambruk Dia kemudian menyarankan agar Wukong untuk segera pergi Dan jangan melawan Kaisar Sitian seorang diri Dan dengan cepat Wukong pun langsung menolong tubuh Dewa Timur Dan segera membawanya pergi Dan cerita pun bersambung Oke terima kasih buat teman-teman yang nonton sampai habis Semoga alur cerita kali ini membuat kalian terhibur Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar semakin berkembang ya Dan sampai jumpa di episode 8 besok Yang memang benar-benar sudah tayang animasinya ya guys Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax